Qad aflaha, qad aflaha men zakah, qad aflaha, kita ngaji yang betul ya pakai ilmunya, men zakah, zakah, ya, pertama pakai qad, qad itu kalau di ilmu nahu namanya harfut tahqqib, huruf yang menjamin kepastian, ya, aflaha, dari kata falah, ya, falah, falah itu sukses dan bahagia, kalau anda buka kamus, bahasa inggris, bahasa arab, maka falah diterjemahkan sukses and happiness, bukan sekedar bahagia, tapi ada suksesnya, dia ada sukses saja, disebut fauz namanya, disebutkan dari pasirnya dalam Al-Quran 29 kali, ya, ada faiz, ada fauzan, faizah, fauzi, itu sukses, ya, fauzi, orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia, ada faiz, kalau bahagia saja, farah namanya, farah, orangnya farhan, perempuannya farah, kalau ada yang namanya farhaan, artinya orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya, bahagia, walaupun belum tentu sukses Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang? Oke, di antara yang kedua, selalu ada alternatif yang ketiga Kalau bisa kaya dan tenang, sukses dan bahagia, kenapa pilih salah satu dari yang dua tadi? Dan Allah maha tahu, maka ditawarkan pilihan langsung yang ketiga, namanya falah, falah, itu sukses dan bahagia Kaya dan tenang, kalau anda genggam kebahagiaan itu, digenggam sukses itu, dan gak mau dilepas Maka dalam ilmu saraf, tambahkan hamzah di depan kalimatnya, asalnya falah, begini Falah, begini Tambahkan hamzah, begini Kalau tambahan satu huruf muncul di depan kalimat, maka harakat huruf yang pertama dari kalimat asal ini, falah, fa, pindah ke sini A, harakatnya, fa Karena pindah yang ini mati, sukun Sukun, bulat Karena ini sudah ada hamzah, maka di ilmu saraf, ilatnya ini hilang Harakat tetap, aflah Falah, jadi aflah Orang yang menggenggam dengan kuat kebahagiaan dan kesuksesan Terjemahkan dengan ilmunya, qad aflaha Aku pastikan, kata Allah, ada orang yang akan menjamin kebahagiaan dalam hidupnya dan sukses dalam pekerjaan Jadi kalau beraktifitas dimanapun, ada masalah sebesar apapun, tenang aja Kayak gak ada pengaruh pada dirinya Bukan gak punya masalah, teman-teman Punya masalah juga Cuma masalah itu diberi rumus oleh Allah, sehingga menjadi ringan Bukan gak berat, bukan gak ada masalah Jadi sebelum itu datang, dia sudah tahu ilmunya Sehingga ketika datang, ringan aja dihadapi, seberat apapun Ya, indah Dan sukses dia Dan ketika ada tantangan, dan Quran tidak pernah menyebut hambatan, tantangan Ada tantangan dalam pekerjaan, dia dihadapi, tenang aja Dan kesuksesan itu, Allahu Akbar Begitu seorang punya positive thinking, tenang jiwanya Maka setengah kesuksesan, sedang dia genggam dalam tangannya Bergerak, 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 bergerak Allahu Akbar, aflaha Siapa orang itu? Maka rumus awalnya, man Ismun mawsulun alal fardiyatil ambiyah Konjungsi huruf sambung, menyambungkan dua hal Yang pertama dengan yang kedua Kon aflaha ingin disambungkan dengan zakah Disambungkan, kadang-kadang menunjuk kepada objek atau subjek sekaligus Tanpa batas, bagi setiap personal Seakan Allah ingin mengatakan, bagi anda siapapun hambang Tanpa batas, laki-lakikah, perempuankah, tuakah, mudakah, kecil, besarkah, kaya, cukupkah Kalau anda ingin mengenggam kesuksesan dan kebahagiaan Maka zakah Itu bisa anda raih Modal awalnya, zakah Haknya kembali kepada nafsu Hak Zaka artinya menyucikan Maka diterjemahkan dalam terjemahan Sungguh akan sukses dan bahagia Orang yang mampu menyucikan nafsunya, jiwanya Baik, kembali ke sini Kalau nyuci itu dibuang kotorannya Atau dibuang pakaiannya, bendanya Ha? Bendanya atau kotorannya? Papa mau-mau nyuci dulu nih Cuk-cuk-cuk-cuk-cuk Picun, keci taruh Bukan bendanya, pasti kotorannya kan? Baik, sekarang saya tanya Ada enggak seseorang mencuci pakaian Kalau pakaiannya enggak kotor? Ha? Itu saat mustahil Enggak ada mustahil, Jonny Ada orang nyuci Tapi enggak kotor, mustahil Nyuci itu dilakukan Kalau bendanya kotor Gelas kotor, cuci Baju kotor, cuci Ya, muka kotor Basu Basu Cuci, ayo bilas Ayo bilas dengan rinsu itu muka Cuci Bersihkan, bersihkan Bersihkan, bersihkan Bersihkan, cuci Mencuci itu artinya Menghilangkan kotorannya Bukan menghilangkan bendanya Nah sekarang Ini dalam sekali nih Ini bawa ke teori nafsu Nafsu itu dibuat oleh Allah Bukan ingin menghilangkan jiwanya Tapi dihadirkan Supaya mengangkat Yang bersihnya Yang takwanya Supaya muncul Sebab kalau enggak ada kotoran Yang bersih enggak akan nampak Anda itu kan mencuci Supaya nampak bersihnya kan Kalau kotorannya enggak diciptakan Bagaimana tahu bersihnya Dimencuci itu bukan menghilangkan bendanya Supaya Anda paham Ada bersihnya Dibuatlah kotor Kotor itu dibuat Bukan ingin menjadikan benda kotor Tapi supaya Anda mendapatkan kebersihan Dan ingin Begitu cara memahaminya Maka kata Allah Saya ciptakan nafsu ini Bukan ingin membuat kalian itu Menjadi banyak masalah Bukan ingin menjadikan kalian buruk Tapi sifat di nafsu itu Saya buat sebagai katalis Supaya yang takwanya muncul Sebab kalau enggak ada lawannya di nafsu Yang takwa enggak akan muncul Bagaimana ketahuan sabar Kalau enggak ada marah Enggak ada hujan Enggak ada angin Enggak ada geledek Enggak ada peti Tiba-tiba marahnya Gara-gara manih Mustahil ada begitu Pasti ada pemicunya dulu Ya Kalau Anda ingin mengangkat jujur Mesti ada bohong Maka bohong diciptakan Bukan untuk menjadikan manusia pembohong Tapi supaya jujurnya nampak Sebab kalau enggak ada sifat bohong Jujurnya akan kelihatan Kalau enggak ada sifat ria Yang tawadu Enggak akan nampak Kalau enggak ada sombong Sifat rendah hati Enggak akan nampak Makanya diciptakan sombong Bukan itu menjadikan manusia sombong Bukan Makanya ketika korun sombong Balai Allah dicelat Bukan korun surah 28 Ayat 76 sampai 77 itu Karun itu termasuk kaumnya Musa Sombongnya luar biasa Bagho sombong dengan harta Togho sombong dengan kedudukan Ingat Indah bahasa Arab itu Togho sombong dengan kedudukan Makanya Fir'aun ketika disebut sombong Kalimatnya pakai Togho Izhab ila fil'auna innahu Bagho Tapi korun Bagho Inna karuna kana min kaumim Musa Fabagho adayhim Bagho dengan harta Kalau tidak disebutkan Siapa orangnya langsung Kapan kejadiannya Ini menunjukkan kejadian tersebut Akan terjadi lagi di bahasa depan Dengan tokoh yang berbeda Fir'aun bukan nama asli Tapi gelar yang melekat kepada Raja Mesir Farah Bahasa Arabnya Fir'aun Ini menunjukkan ada potensi kesombongan Jika melekat pada kedudukan Maka hati-hati Ada-ada ilmunya Kelola itu Supaya tidak sombong Kalau anda sombong Kata Allah telat Sudah ada Fir'aun sebelumnya Harta juga begitu Ada potensi kesombongan Jika melekat pada harta Contohnya korun Korun sombong Hartanya banyak Disebutkan di Al-Quran Wa innama fatihahu latanubil asba Sungguh kunci-kunci berangkasnya saja Kalau dipikul oleh bonigar Beratnya luar biasa Bonigar kemana-mana Bukan ngawal orangnya Bawa kunci berangkas Bukan buat pamer doang Mana-mana Dapan orang Sepuluh orang Mangkat begini Pikulnya berat Cuma kunci berangkasnya saja Saya sering tanya ya Pada beberapa kawan Anda kalau punya berangkas satu Kuncinya Di upload Dipublikasikan Atau disembunyikan Disembunyikan Kalau di upload Dipublikasikan Anda celaka sendiri Kunci berangkas saya Kunci berangkas saya Besok sudah selesai Korun tidak Saking banyak hartanya Bukan cuma di upload Di bawah kemana-mana Nih kuncinya nih Mau nyuri aja Ini ada bonigar berat Bawa kuncinya Korun Hartanya sekarang masih dicari Mau kemana pak? Saya pun patanya Laut pak Ngapain? Cari harta korun Harta korun masih dicari Sombong Dengan harta Bagok Ditegur oleh Allah Apa jawaban Allah? Wabtagifi ma'atakallahu daral'akhir Walatan senasibah kami Nabi dunia Saya titipkan harta ini Bukan untuk sombong Kelola itu Tepis kesombongan Arahkan supaya engkau tawadu Beramal dengan harta Kalau ada orang sekarang Baru punya Ferrari satu Sudah sombong Cuma dipanaskan malam Balapan sama taksi Bulak-balik 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 Gaya doang Pelat Pelat Kalau ada yang begitu Datang bawa Ferrari Cuma baru sombong Bilang Pak Pelat Kasian kalau makorun Datang likuifasi Dilipat semuanya Maka kembali ke sini Perhatikan baik-baik Jadi ternyata Rumusnya begini Rumusnya paling cepat Seperti nyuci tadi Diciptakan Dibuat yang kotor ini Bukan menjadikan diri kita Penuh dengan masalah Dan supaya berulah Tidak Tapi supaya menjadi katalis Supaya yang baiknya muncul Ibu ini Sebab kalau gak ada yang ini Yang ini gak akan muncul Dan cara menyikapnya sederhana Begitu muncul di hadapan kita Sifat yang jelek Maka cepat cari lawannya yang baik Cuci Cuci itu artinya Datangkan yang bersihnya Yang kotornya tutup Jadi kalau ada teman anda Misalnya marah-marah pada anda Apa lawan marah? Sabar Maka ketika dia marah Kita sabar Itu yang dimaksud Dalam ayat Al-Quran Jawab Setiap keburukan yang sampai ke kita Dengan nyerastol yang lebih baik Cara melihatnya Supaya kita gak capek Cara melihatnya Kembalikan ke sini Oh Marah dititipkan pada kawan saya sekarang Bukan untuk menjadikan dia pemarah Tapi supaya Allah Mengangkat kesabaran pada diri saya Bukankah Allah mengatakan Sungguh Allah bersama orang sabar Bukankah kalimat pertama dalam Al-Quran Bagi para penghuni surga dari malaikat Alah kalimat sabar Quran surah ke 13 Ayat 23 sampai 24 Salamun alaikum bima sabartum Selamat anda telah sabar saat di dunia Namanya Sobirin Dicelah oleh kawan Marah-marah Marah diciptakan Bukan ingin membuat dia marah Tapi supaya sabar saya terangkat Mungkin itu cara Allah Mengabulkan doa anda Bukankah selama ini anda berdoa kepada Allah Ya Allah jadikan aku dekat denganmu Ya Allah masukkan aku ke surga Kalimat pembuka surga Sabar Sabar lawannya marah Begitu orang marah Sebetulnya Allah ingin menenangkan pahala Dan menjawab doa anda saat sebelumnya anda meminta Ini kalau ibu di rumah bu Suami pulang tiba-tiba marah Berbahagialah ibu Karena marah diciptakan Bukan ingin membuat suami jadi pemarah Tapi supaya mengangkat kesabaran dalam diri ibu Mungkin dengan sabar itu Kekuatan ibu bertambah Untuk menghadapi problematika lebih besar di kemudian hari Ini kalau di hari itu ibu belum lulus Bagaimana menghadapi tantangan lebih besar di kemudian hari Ada masalah di depan yang lebih dahsyat lagi Perlu kekuatan lebih Kalau pada yang ini aja anda gagal Tidak bisa melewatinya Bagaimana bisa mengatasi persoalan lebih besar di kemudian hari Itu prinsipnya Ya begitu ada suami datang marah-marah Masya Allah Alhamdulillah Sabar Kamu senyum lagi Kenapa? Sabar Alhamdulillah pak Saya yakin mamah yakin Papa itu bukan pemarah Emang? Iya Kan ya pak Kalau memang marah itu dari mamah yang salah Semoga Allah muliakan kita Mengangkat kesabaran kita semua In So let's sing Sub indo by broth3rmax